Intro Yuk kita masuk Halo sahabat Pak Lurah Ketemu lagi di channel youtube Pak Lurah di Belgia Ken-ken kabar eh Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Kuat dan bersemangat Ya saat ini saya sedang berada di tengah alun-alun kota Verne Kota ini terletak hanya 25 km dari apartemen saya di kota Ostende Nah hari ini adalah hari yang sangat spesial Kenapa? Karena Pak Lurah berulang tahun Hooray Ya tanggal 18 Agustus adalah hari ulang tahun saya Dan hari ini saya genap berumur 46 tahun Nah merayakan ulang tahun kali ini Saya akan bagi dari 3 tempat ya Hari ini saya akan ke kota Iper Di sana saya akan menginap semalam Dan makan malam di sebuah restoran berbintang 2 miselan Tentu saja yang bayar bukan saya sendiri ya Tapi ini adalah hadiah ulang tahun Kemudian saya akan merayakan bersama sahabat-sahabat orang Bali Dan orang Indonesia di kota Warham Nanti hari Minggu tanggal 22 Agustus Terus kemarin sebelum ulang tahun Malam sebelum ulang tahun Saya berada di kota Ostende Dan makan malam menikmati makanan enak Di Indotekewe Oniyani Yang menyediakan restafel Berbagai jenis masakan Indonesia yang enak-enak Seperti yang terlihat di foto ini Ayo kita lihat bareng-bareng Gimana suasana hari ini di kota Furne Ternyata kota ini sangat indah ya Saya pertama kali mampir ke kota ini Sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Iper Di sini di samping alun-alunnya yang sangat besar Luas dan megah dikelilingi dengan bangunan-bangunan kuno Ternyata juga ada taman Dan hari ini mereka mengadakan pertunjukan musik Dan piknik Ayo kita lihat di video-video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah, begitulah keindahan kota Verne ya, kota kecil tapi penuh dengan bangunan-bangunan kuno Juga taman yang sangat indah dan hijau Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan ke kota Iper Di sana sudah menanti kamar hotel dan tentu saja restoran untuk makan malam romantis Ayo kita come on Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelum sampai di kota Iper Saya mampir dulu ke sebuah kampung yang sangat-sangat spesial karena di sini pusatnya para seniman Namanya Desa Watu Ayo kita lihat bagaimana keindahan kota Watu di Belgia Kota Watu hari ini sangat rame dikunjungi para wisatawan baik orang Belgia sendiri maupun wisatawan dari negara-negara tetangga seperti dari Belanda atau Perancis Karena hari ini atau bulan ini banyak sekali ada pameran seni ya Ada festival seni dari para seniman asli dari kota Watu Nah ini salah satu hasil seni dari seniman di kota Watu Pamerannya ini berada di area terbuka ya Karya seni ini dibuat dari serpihan batu yang tipis-tipis ya seperti tehel gitu loh Bahannya Biasa dipakai atap rumah juga nih lihat Ya modelnya sih seperti juga atap rumah ya Atap rumah yang digantung nih Ini juga termasuk salah satu monumen bersejarah loh Zaman dulu mereka pakai untuk menangkap ikan di kali ya Jadi ikan-ikan di kali itu dibawa ke lubang ini Nanti kalau ikannya sudah terkumpul baru ditutup pakai yang depan itu Ya ini seperti perangkap ikan Nah ini juga salah satu karya seni dari kota Watu ini Wow Wow itu ada anak-anak kambing di sini nih Wah pohon apelnya sedang lebat berbuah ya Juga pohon buah pir Ini apel-apel dimakan sama kambing-kambing ini Mbak 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 Lari dia Itu ada poni Wow 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 buah apelnya lebat banyak sekali Ini poni Nah sementara di sebelahnya ini ada pohon bahan utama dari bir Bayangkan ini saya pertama kali loh melihat Kalau wine ya minuman anggur tentu bahan-bahan utamanya dari buah anggur Ternyata buah kecil ini loh dipakai untuk bikin bir Ini loh ini loh Ini bahan baku bir-bir yang ada di Belgia ini Lihat perkebunannya gede banget tuh Lihat tuh Wow Pertama kali loh melihat ladang tanaman bahan baku bir Luas sekali kebun bir ini nih Samping kebun anggur untuk bahan utama dari wine Ini adalah tanaman khusus untuk membuat bir di Belgia Halo poni lagi makan ya Laper ya Duh senengnya banyak bahan makanan nih Rumput-rumput hijau Ada banyak buah-buahan seperti apel tuh di atas itu Itu kalau apelnya berguguran dimakan nih sama si poni Halo Oh Halo Halo Aduh pengen nyentuh tapi takut nanti ngamuk ya Mau ikut jalan-jalan ya Bye bye poni Bye 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 Ya sekarang saya sudah sampai di hotel St. Nicholas ya Hotel ini satu pemilik dengan restoran bintang 2 Michelin Dimana nanti malam saya akan makan disana Jadi jaraknya antara hotel dengan restoran itu hanya 400 meter saja Ayo kita lihat gimana sih situasi hotel dan kamar yang akan saya pakai menginap malam ini Ya hotel ini berupa rumah pribadi ya Di depan halamannya sangat hijau Ada banyak bunga-bunga dan hiasan Ini benar-benar rumah pribadi milik chefnya Dipakai bed and breakfast atau pekinapan Nah kita masuk dulu yuk disini Nah di bagian sebelah kanan dari pintu itu ada ruang untuk sarapan besok ya Ini untuk breakfast Lihat itu semua serba putih Ada banyak hiasan bunga-bunga Terus di bagian sini Ada ruangan khusus untuk santai dan minum-minum kopi Dimana ada banyak sofa ya Sofanya empuk-empuk Kalau mau santai bisa minum kopi disini Terus bisa melihat pemandangan Di belakang rumah Berupa halaman taman yang sangat luas ya Kebunnya gede Nah terus bisa baca-baca majalah Nah ini bisa minum-minum Minum kopi disitu Dari sini dari ruangan sarapan ini Kita sekarang masuk menuju ke kamar Dimana saya menginap ya Ini saya kasih lihat Kamarnya kecil Hanya ada lima kamar Nah ini dia kamar berwarna hijau Itu berwarna-warni ya Model kamarnya ada yang biru Ya ini berwarna hijau Yuk kita masuk Dari-dari Ya Ini ruang tidurnya ya Jadi benar-benar minimalis Tapi sangat modern dan baru ya Dikasih juga Batyas ya Atau batrup Nah Ini ada bungkusan imut lucu Saya pikir mungkin cincin ya Bukan cincin sih Coba kita buka ya Apa isinya ya Lihat nih Tadadang Coklat-coklat khas Belgia Yang enak-enak Ada empat biji Nah ini sebelum tidur Saya akan mencicipi nih Ya Saya taruh di sini Ini kamar tidur Terus Kalau Itu Di halaman depan Ini Ada gelas-gelas ya Untuk sampahnya Atau minum-minuman Soft drink Nah pintu ini Saya buka Nah inilah Kamar mandi Ada wastafelnya ya Nih Halo Ketemu lagi Dengan Pak Lurah ya Saya sekarang berada Di kamar mandi Wastafel Ini showernya nih Loh Lihat tuh Lumayan besar ya Ya Ukuran kamar ini Kecil Cuman Sangat bersih ya Serba putih Tidak ada lemari ya Jadi baju-baju Langsung digantung Di sana Koper di bawah Nah ini ada Televisi ya Mini bar Juga ada di sini Ini Ada cuma Soft drink Beer Dan juga Sampanya ya Dan air putih Ini ada Berbagai jenis Beer Belgia Ya Mini bar Di sini Terus Toiletnya di mana Toiletnya ada Di Pintu sebelah ini Jadi terpisah ya Dengan kamar mandi Nah ini khusus untuk Pipis Atau buang air besar ya Dengan lampu LED Di belakangnya Imut ya Ya beginilah Suasana kamar tidur Yang nanti malam Saya pakai Untuk bobo ya Tapi sebelumnya Jam 7 malam Saya harus Pergi ke Restoran Yang bernama sama ya San Nicolas Nah di Restoran itu Akan ada Empat macam menu Dengan menu tetap ya Seharga 210 euro Per orangnya Nah nanti malam Makan di sana Balik dari Makan malam di Restoran itu Balik lagi Tidur di Kamar ini Oke Sampai nanti ya Ya saya pun Malam ini sudah siap Untuk pergi Makan malam Di restoran Berbintang 2 Michelin Nah berhubung hari ini Adalah hari spesial Jadi pergi makan malamnya pun Harus berpakaian Lumayan spesial Seperti ini ya Saya malam ini Memakai jas Semua berwarna Kebiru-biruan Mulai dari kemeja Dan juga jas Nah Ayo sekarang kita pergi Makan malam Ke restoran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati